Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian semua tentunya sehat dong Jumpa lagi bersama Bang Mimin Yang akan membahas dan mengulang selanjutan trailer untuk episode nanti malam Karena di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan Adegan dimana ada mas dewa yang berhasil menemukan junior yang berada di tangan si tangkurak siluman ulang kadut aliyong Begitupun dengan si Friska Nah penasaran bukan makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Seperti biasa pesan dulu dong penggemar sinetron BSI berasal dari daerah mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah seperti kita tahu terlihat ya guys Bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan dimana terlihat Nana yang nampaknya saat begitu stres akan kehilangan junior Ditambah lagi si tangkurak para buwana Yang sangat-sangat begitu di tangkurakan tersebut Malah memanas-manasin hal tersebut Dan bahkan si para buwana pun berkata Bahwa si para buwana pun menyesal untuk menikahkan dirinya dengan dewa Karena Nana pun adalah orang yang sangat tidak berguna Emang ya guys si para tersebut sangat-sangat begitu tidak tahu terima kasih Dan sangat begitu di tangkurakan banget Tapi di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana pajar yang melihat keberadaan koko Ditambah lagi disitu ada si tangkurakroni yang memanas-manasin Bahwa Nana mempunyai hubungan yang spesial dengan pajar Emang ya guys si tangkurakroni ini sangat begitu pitang kurakan banget Dan sangat begitu pikas sebelun Sehingga disitu membuat pajar sangat-sangat begitu marah Mendengar dari perkataan si tangkurakroni yang tidak masuk akal tersebut Sampai-sampai pajar pun hampir terjatuh ataupun Nana Sehingga disitu pun Nana dan pajar saling berkelukan Sehingga tentunya disitu menimbulkan salah paham kembali Karena bu para pun melihat hal tersebut Hmm memang ya guys buku harian suara istri semakin kesini Nampaknya semakin pitang kurakan banget nih guys Ditambah lagi kita pun disuguhkan adegan dimana Terlihat disitu pun ada dimana mas dewa Yang minta apa yang terjadi terhadap mas dewa ya guys Sehingga mas dewa terlihat tergelitak pingsan Di sebuah hutan Sehingga disitu pun mas dewa ditemukan oleh koko Dan koko pun sempat menolong mas dewa ya guys Wah 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 kira-kira apa yang terjadi terhadap mas dewa Apakah mas dewa mengalami kecelakaan Ataukah dicelakai oleh sitang kurak tiga iblis alia kepin Ataupun si friska Nah kira-kira apa yang bakal terjadi ya guys Di episode nanti malam Apakah mas dewa akan segera dilarikan ke rumah sakit Dan tentunya membuat Nana saat begitu panik Ataukah nantinya bakal terjadi kesalahpahaman lagi Antara pajar begitu pun dengan koko yang menolong mas dewa Tapi kita pun sangat begitu berharap lah ya guys Di episode nanti malam Tidak menyuguhkan adegan-adegan yang membuat kita kesal dan sebal Di buku harian seorang istri Dan kita juga sangat begitu berharap Bahwa nantinya mas dewa yang berada di rumah sakit Bisa bertemu dengan Nana Ditambah lagi ya guys Ada yang membawa junior ke hadapan mas dewa Ataupun Nana Yang nantinya membuat mas dewa dan Nana Tidak menjadi kepikiran kembali Nah kuncinya ya guys Hanyalah junior Yang kita pun sangat begitu berharap Udah-udahan junior bisa segera kembali Ke pelukan Nana ataupun mas dewa Supaya nantinya tidak ada adegan-adegan yang sangat begitu Membuat kita pika sebelumnya lagi Kita juga sangat begitu berharap ya guys Bahwa mas dewa begitu pun dengan Nana Bisa menemukan junior berada di tangan si Tangkurak Alia Ataupun si Priska Supaya nantinya mas dewa pun bisa segera ngamuk Kepada si Tangkurak Silwan Orkalut Alium Bahkan bisa kemungkinan memenjarakan dua iblis tersebut ya guys Karena seperti yang kita tahu Tiga iblis tersebut pun sangat luas Di episode-episode yang terus menerus di buku harian seorang istri Nah itu tadi Sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin ya guys Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Karena disini Mimin hanya sekedar memprediksinya saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!